Hai Assalamualaikum Hai semua kembali lagi di channel YouTube Ina Hai Nah di video kali ini aku mau ke daerah Pondok Indah Jakarta Selatan tapi kali ini aku mau coba nginep di hotel yang terkenal di daerah Pondok Indah nama tempatnya Swissville Hotel untuk alamatnya di jalan Metro Pondok Indah kebayaran lama Jakarta Selatan Nah kita mau cek in dulu ya teman-teman jadi ini suasana yang ada di ruangan cek innya dan posisinya itu ada di samping pintu masuk utama ya jadi di hotel ini ada beberapa macam tipe kamar yang bisa teman-teman pilih nih yaitu tipe dilak dan tipe family kalau untuk tipe dilak ada dilak superior dilak dan grand dilak setiganya hampir mirip ya teman-teman perbedaannya hanya luasnya saja sedangkan tipe family nya ada family to bed yaitu satu ruangan ada dua kamar tidur nih dan kebetulan aku ambil yang family to bednya yuk langsung aja ke kamarnya betulan aku dapatnya di lantai empat nih teman-teman nah kita sudah sampai nih di lantai empatnya jadi pas buka lipnya ada semacam lampu tempel begini ya teman-teman nah ini tipe kamar family to bednya jadi di depannya ini ada sopa buat kumpul keluarga nih teman-teman jadi menurutku lumayan luas ya teman-teman satu ruangan ini ada dua kamar dan di depannya ini ada sopa buat makan atau kumpul bersama keluarga nih yuk kita lihat fasilitas apa aja yang ada di kamar ini jadi yang pertama deket pintu masuk di sebelah kiri ada kamar mandi di luar ruangan nih teman-teman dan di dalamnya ini ada wastafel dengan kaca besarnya ini ada kloset duduk dan tempat sampah kecil lalu ada lagi sabun batang sikat gigi dan pasta gigi lalu di sebelah kirinya ini ada shower dan dibawahnya ini ada sampo sabun cair dan conditioner lalu di atasnya ini ada dua handuk ukuran besar dan kecil masing-masing ada dua nih lanjut di samping kamar mandi ini ada semacam kitchen set kecil gini teman-teman jadi ada semacam cemilan seperti coklat coklat ciki dan air botol kemasan ukuran besar tapi ini berbayar ya teman-teman jadi kalau teman-teman ingin ngambil cemilan ini kita harus bayar nih dan harganya sih lumayan mahal ya menurut aku lalu di sebelahnya lagi ada dua air botol kemasan ukuran kecil 4 gelas katalistik dan minuman saset kopi dan teh gitu teman-teman tapi ini gratis ya lalu di bawahnya ada kulkas kecil yang di dalamnya ini ada minuman gitu ada teh kotak, dua minuman kaleng dan botol kalau ini juga minumannya berbayar ya teman-teman lanjut kita ke ruangan tengah jadi ruangan ini bisa buat makan atau kumpul-kumpul bersama keluarga nih jadi di sini ada tipi layar datar dan di bawahnya ini ada bupet seperti ini lalu di sampingnya atau di depan tipi ini ada lampu, ada telepon, ada sopa dan mejanya jadi menurutku ruangan ini lumayan besar ya teman-teman lanjut di samping ruang buat keluarga ada semacam kitchen set juga nih teman-teman jadi ada makrowel dan wastafel untuk cuci piring lanjut lagi di depan ruangan keluarga ini ada kamar yang pertama dengan ukuran kamarnya lebih kecil ya teman-teman dan ukuran tempat tidurnya juga single bed dan di dalamnya ini juga ada lampu gantung ada telepon dan di bawahnya ini ada laci kecil dan di kamar ini juga beralasan karpet ya teman-teman lalu di depan kasur ada tipi layar datar ada meja dan kursinya mungkin ini buat kerja kali ya teman-teman dan di sini juga ada lemari ya dan di dalam kamar ini kita juga bisa lihat suasana di luar nih teman-teman di sini terlihat parkiran dan terlihat gedung bertingkat nih lanjut kita ke kamar yang kedua yaitu kamar utamanya jadi ukuran kamar ini lebih besar dari kamar sebelumnya ya teman-teman dan ukuran tempat tidurnya juga queen bed jadi di depan tempat tidur ini ada tipi layar datar lalu di sampingnya ini ada cermin yang lumayan besar nih mungkin bisa buat make up kali ya lalu di sampingnya ini juga ada lampu, kursi dan di atasnya ini ada menu makanan dan minuman di hotel ini selamat menikmati dan di kamar ini juga kita bisa lihat suasana di luar ya teman-teman di sini terlihat banyak popohanan hijau dan gedung bertingkat juga nih lalu di kamar utama ini juga dialasin karpet ya teman-teman jadi semua kamar dialasin karpet nih lanjut di samping tempat tidur ini ada lemari pakaian yang ukurannya lumayan besar nih teman-teman jadi isinya ini ada center dan di bawahnya ini ada sekat-sekat seperti ini lalu di sampingnya di paling atas juga ada gantungan baju dan di paling bawah ini ada tempat penyimpanan untuk barang-barang berharga nih lanjut di dalam kamar utama ini ada juga kamar mandi ya teman-teman jadi isinya ini ada wastafel dengan kaca besarnya dan di samping kirinya itu ada koloset tuduk tempat tisu dan tempat sampah lalu di atas wastafelnya ini ada gelas untuk kumur-kumur sabun batang sikat gigi dan pasta gigi lalu di samping kanan ini ada bathtub dan di atasnya ini ada handuk bersih ukuran besar dan kecil lalu ada shower ada juga sampo sabun cair conditioner dan kirai tertutup nih teman-teman jadi di kamar tivo family to bednya itu ada dua kamar mandi yaitu kamar mandi di luar ruangan dan kamar mandi di kamar utama nih teman-teman dan di setiap ruangan ini juga ada tipi layar datar ya oke lanjut kita menuju ke area kolom renangnya nih teman-teman jadi adanya di lantai dasar jadi sebelum kita ke kolom renangnya kita melewati cafe gitu teman-teman dan ini dia suasana di area kolom renangnya jadi untuk kolom renangnya itu otter ya dilengkapi oleh taman dan kursi sandar gitu untuk kolom renangnya juga dibagi menjadi dua ya teman-teman untuk kolom lewasa dan kolom untuk anak-anak oh iya jika kalian menunggu anak-anak pada renang kalian juga bisa nih pesan makanan atau minuman disini teman-teman selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke teman-teman sepertinya video aku selesai ya sampai disini semoga bermanfaat terimakasih ya teman-teman yang sudah menonton video aku sampai habis terimakasih juga untuk supportnya selama ini untuk like, comment, and subscribe-nya see you on the next video bye bye